Pak Cepene, masih di Mea Kulpa, saya pernah bahas ini, kata kafir, orang mulai sering pakai kata kafir ini dan trending belakang Kafir, kufur, kafir, bahasa Inggris katanya, yang tertutupi sehingga tidak sanggup melihat yang benar Saya tidak tahu apa yang menyebabkan menjadi kafir ini, apakah secara sengaja menolak yang benar Atau karena ketidaksengajaannya, bukan karena keinginannya, sehingga tidak sampai pada yang benar Apakah dua hal ini masuk ke dalam kafir Yang terutama adalah dia yang tidak mengenal yang benar Entah karena ditolak, menolak, atau karena memang belum punya akses untuk mengenal yang benar itu Nah orang beberapa suka sekali memakai kata kafir dengan konsep yang dia miliki Tapi harus dipikirkan bahwa kita tidak bisa dengan gampang mengaplikasikan keyakinan kita pada orang lain Karena kita berangkat dari keyakinan yang berbeda Bahwa menurut kita dia adalah kafir, oke, tetapi di sisi lain kita harus menyadari bahwa Konsep kafir yang kita miliki tidak bisa diaplikasikan pada semua orang Dan pada semua sudut pandang Karena dari sudut pandang yang lain, justru kita yang kafir, bukan dia Nah dengan ini dituntut pada kita keterbukaan pikiran Untuk menerima bahwa ada banyak point of view Saya melihat point of view Saya memakai point of view berdasarkan buku ini misalnya Lalu ada orang yang menilai sesuatu dengan referensi yang itu Kita punya referensi yang berbeda Maka ketika saya menemukan orang lain dengan referensi yang berbeda Saya sungguh tidak fair kalau saya menuntut dia untuk mengenali dan memaksakan dia mendalami referensi saya Untuk kemudian dia terima Ini menjadi persoalan ketika saya memaksakan konsep kafirku kepada orang lain Bahwa bagiku dia kafir oke tetapi terbuka kemungkinan bahwa konsepku tidak berlaku padanya Tidak bisa kupaksakan Karena kita berasal dari background yang berbeda Sebuah pertimbangan Supaya kita tidak dengan gampang membuat judgment Berdasarkan hukum yang hanya diterima oleh diri kita sendiri Tapi kalau kita sungguh percaya bahwa hukum yang saya yakin adalah benar Yakinkan orang lain untuk menerima hukum itu Bukan paksakan tetapi yakinkan Dan ini menuntut usaha dan integritas Bagaimana supaya ketika meyakinkan itu Saya menunjukkannya secara lisan Juga verbal Juga secara praktis dalam hidup sehari-hari Hanya sebuah pemikiran Seadanya Pace E. Bene